Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bertemu lagi dengan channel Manubaribaya Seperti biasa Kita akan coba cek Petak jebakan sekaligus Kita pasang apabila Ada jebakan yang sudah terisi Kita akan coba pindah dan Kita ganti dengan jebakan yang baru Sebenarnya kita sudah cukup lama Sekitar 2 minggu lebih Tidak sempat cek Petak jebakan Karena kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan Mudah-mudahan Kotak yang sudah terisi Sampai dengan saat ini Tetap terisi Dan mungkin Madunya akan lumayan banyak Karena lebih lama Dan yang belum terisi Mudah-mudahan juga terisi Jadi kurun waktu lebih dari 2 minggu Mudah-mudahan banyak kotak yang terisi Cuacanya cukup Mendung Sebenarnya Awalnya mau tadi pagi Tapi Terhubung cuacanya Gerimis Jadi kita Ngambil celah waktu siang Walaupun Keadaan Seperti ini Tetap mendung Mudah-mudahan tidak turun hujan Tidak seperti apa Keseruannya Tidak berlama-lama Ikuti terus Aduh maribaya Ini Lokasi pertama Biasa yang kita Halui Cukup rimbun Karena memang sudah cukup lama Nah ini Kotak yang tempoh hari kita simpan Sengaja di Bawah Batang pohon Nah ini Tapi sekarang Rimbunannya sudah tidak ada Awalnya kita sengaja Disimpan Terus dikasih rimbunan Supaya tidak terlihat Bahkan disini ada kotak lebah Supaya yang lewat itu tidak Melihat ada jebakan Jadi Teori ini Supaya lebih aman Kita dilihat bagian depannya Mudah-mudahan Sudah terisi Ini selama dua minggu Kita tidak ke sini Ah kelihatan ada Taun Ah Alhamdulillah Semoga Wey Benar Nah Permulaan yang sangat baik Mungkin ini koloninya Entah koloninya kurang besar Atau karena Masih baru Atau mungkin Karena cuacanya redup Tetapi Sepertinya sudah lama Karena banyak taun disini Ya kalau seandainya banyak taun Berarti mengindikasikan Lebah ini sudah cukup lama Bersarang disini Nah Kita lanjut Di depannya masih ada Beberapa kotak mudah-mudahan terisi Ini permulaan yang cukup baik Nah ini di depan Langganan biasanya disini Wah Wah Ternyata Nah ini saudara nih Jadi Karena terlalu lama Akhirnya Kotaknya ada yang makan Wah Lihat Tuh Hancur bosku Wah Tuh Sarangnya Wah Ininya hancur Nah ini Sebenarnya sampai dengan saat ini Kita belum tahu Binatang yang menghancurkan jebakan-jebakan ini Seperti apa Tapi Mau bagaimana lagi Kita hanya berusaha Dan sebagai tamu disini Justruan rumahnya mereka Ini pun Kesalahan kita Karena terlalu lama Kita Tidak Melihat jebakan Nah kita Akan Perbaiki dulu Mudah-mudahan Setelah diperbaiki Ada Apa Koloni yang lain Yang mau masuk ke sini Ini Kayaknya sudah penuh Awanya penuh Nah Ininya dimakan semua Disepah Lebahnya kabur Mudah-mudahan Yang dari sini Lebahnya minggat Nah Masuk ke Yang sebelah Mudah-mudahan Seperti itu Kita Skip dulu sebentar Nah ini Sudah kita perbaiki Seadanya aja Tidak apa-apa Asal jangan Apa Terlalu Hancur Dan Susunan pramnya Sudah diperbaiki juga Mudah-mudahan Ada Lebah yang mau Masuk kembali Masalah nanti Setelah ada yang masuk Kita tinggal Diganti Dan dipindah saja Ke kotak bodhidaya Kita lanjut Bosku Ini disebelahnya ada Tapi masih kosong Nah ini Masih kosong Tidak masalah Masih ada Satu lagi Di depan Disana Mudah-mudahan Yang di depan Ada pencerahan Ini sebelah Masih kosong juga Tidak usah kita deketin Karena terlihat Belum ada Tanda-tanda Ya Kadang Seperti itu Suka-dukanya Memesang jebakan Tetapi Mau bagaimana lagi Ini kita Dari lokasi Peternakan Terlokasi rumah Sampai ke lokasi ini Perjalanan 2 jam Jadi Sebenarnya Kita rutin Setiap Sabtu dan Minggu Kita simpan Jebakan Dan setiap Sabtu dan Minggu juga Untuk Minggu berikutnya Kita Cek Supaya Jebakan yang terisi Sudah Tidak terlalu lama Dan langsung Dipindah Itu Jadi Rata-rata kurun waktu Seminggu itu cukup Untuk Dipindah ke lokasi budaya Dengan Kehati-hatian Supaya Sarang atau lempengannya Tidak jatuh Tapi karena Beberapa Minggu ini Kita memiliki Kesibukan Akhirnya kita Tidak sempat cek Lokasi Terlalu Jebakan disini Yang bikin Kita Kadang Merasa Sayang Kalau seandainya Yang terjadi Barusan itu Terulang-terulang Terus Karena terlihat Bekas sarangnya itu Sudah penuh Koloninya Koloni besar Tapi Mudah-mudahan Nah disini Tidak berhasil Ada Tempat Yang lain Yang akan kita cek Mudah-mudahan Ada isinya Disini kita Simpan Tiga Empat Lima Lima kotak Lima kotak Satu kotak ada Satu kotak lagi Ada yang Makan Dan Tiga kotak Masih kosong Kita lanjut Ke lokasi berikutnya Mudah-mudahan Ada pencerahan Disana Untuk mengobati Ini disini Nah itu Terlihat Ada satu kotak Mudah-mudahan kotak Yang Di depan ini Sudah ada isinya Kita lihat bagian depan Masih kosong Kita harus dekat Semut Tidak ada Semut Yang bersarang Karena pada dasarnya Ketika Kotak jebakan Sudah terlim Tersimpan Maksudnya Tersimpan lama Tapi masih kosong Nah pas kita cek Harus Kita Bersihkan Barangkali Ada Hamas semut Atau yang lainnya Kita udah lewat Satu Lokasi jebakan Karena keburu hujan Dan ini juga Kita tadinya Mau Asal pasang saja Di lokasi terakhir Tapi belum sempat Ke lokasi Ini masih bagian atas Di pinggir kebun Keburu hujan gede Yang beruntung Ada Saung ini Walaupun saungnya Hanya sederhana Dari plastik Dan itu Kendaraan motor Kita diatas Kita akan pasang Ke bagian bawah Kesana Sudah tanggung Kalau seandainya Pulang lagi Terlalu jauh Jalan pulang Jadi Kita Akan sekalian Pasang saja Disini Perjuangan Masih belum Berakhir Jadi Sambil Kita nunggu Hujannya Sedikit terdak Nah Asal kita Terselamatkan Ini kotak Jadi Kotak Jangan sampai Basah Sebagai Kunci Keberhasilan Nanti kita Memasang Kebakan Jadi Kotaknya harus Tetap Kering Jadi kita Berkeduh Walaupun ini Seadanya Hujannya di luar Cukup besar Kita Tidak Membawa persiapan Apapun Karena Ketika berangkat Tadi Cuacanya Hanya mendung Tidak Terlihat Akan turun Hujan Tetapi Dalam hal ini Kita Ada sedikit Hal penting Yang bisa digarisbawahi Bagi siapapun Peternak lebah Pemula Terutama Jadi Kadang Banyak orang Yang mengatakan Di musim Panen madu Yang akan Menjelang Saat ini Katanya Yang paling enak Itu yang Peternak lebah Lebahnya banyak Bibit lebahnya Ambil dari alam Kemudian Lebahnya Tidak mesti diberikan Pakan Tinggal Ambil bunga-bunga hutan Kemudian Menghasilkan Madu Kita panen Ya sederhananya Seperti itu Tetapi Kenapa mereka Hanya bilang Seperti itu Mereka itu Hanya sebagai penonton Bukan pemain Hal ini Mereka tidak bisa Lakukan Jadi Proses ini Jadi Proses awal Untuk Pembelajaran Bagaimana Cara memasang jebakan Bagaimana Melihat lebah itu Mencari nektare Dan polon Bagaimana Berburu lebah liar Bagaimana Supaya Kotak jebakan Kita lebih cepat Terisi Dibandingkan Dengan kotak Yang asal simpan Ya proses itu Yang kita dapatkan Ketika Di alam Hal itu pula Yang mereka Tidak mau melaluinya Akhirnya Ketika Kita Coba Mengambil Lebah Dari alam Dengan proses jebakan Mungkin Tingkat keberhasilannya Lebih tinggi Dibanding Yang memiliki lebah Langsung Dari peternak Membeli bibit Dan diternakan Mungkin Perbandingannya Sangat jauh Karena Bayi proses Yang kita lalui Akan mampu Menyelesaikan Semua permasalahan Yang akan timbul Ketika Peternakan kita Ada masalah Nah mungkin itu Ini sambil Nunggu Hujannya Sedikit redak Kita Rehat dulu Sebentar Disini Mudah-mudahan Kotak yang ada Disini Ada juga Yang isi Karena di bawah Kita sebagai Eksperimen Jadi kita Simpan kotak Dari bahan Yang baru Hayu baru Segala macamnya Baru Jadi Apakah sudah Ada yang isi Atau belum Nah Biasanya Kalau kotak-kotak Kotak yang baru Seperti itu Sangat susah Untuk diisi Lebah Karena Proses lebah Untuk mencari Kotak tersebut Mungkin mudah Ditemukan Tetapi Aroma Dan Keringan kayu Yang ada Di kotak jebakan Itu mungkin Standar lebah Apakah Suka atau tidak Kita akan jadi Pembanding Apabila di bawah Sana Nanti belum terisi Kita akan simpan Kotak Yang baru Di sebelahnya Jadi Kotak mana Yang akan lebih dulu Apakah yang Di bawah Yang lama Disimpan Tapi Bahan baru Atau Yang baru Disimpan Tetapi Kotaknya Dari kayu Yang sudah Benar-benar Kering Tetapi Yang mudah-mudahan Kotak yang di bawah Sudah terisi Sebenarnya Mudah-mudahan Kita berharap Seperti itu Ya mungkin Itu Sambil kita Rehat Diskip dulu Ini terlihat Kalau kotaknya Masih ada Tapi Belum Tahu Apakah Ada yang Isi Atau Sesuai Prediksi Kotaknya Belum ada Yang Isi Nah Masih Kosong Jadi Ini Sekalian Kita Edukasi Biar Tidak Gagal Paham Jadi Kotak yang Baru Seperti ini Ini pada Dasarnya Kayunya Sudah Kering Terus Yang Sebelah Kiri Bahkan Seperti Hitam Kanan Juga Sama Ini Prime Nya Juga Kering Semuanya Kering Tetapi Karena Kita Pembuatannya Baru Hanya Simpan Saja Ternyata Memerpengaruh Lebahnya Belum terisi Kita Akan Pasang Dulu Diberik Dulu Nanti Kita Pasang Dulu Dua Mudah Mudahan Setelah Pasang Dua Ini Yang Sudah Ada Biar Tidak Lama Apakah Ini Lebih Cepat Apakah Nanti Ini Yang Akan Diisi Kita Lanjut Pasang Nah Ini Sebagai Pembanding Ini Kotak Awal Yang Belum Terisi Padahal Sudah Hampir Tiga Minggu Kalau Nggak Salah Disini Ini Kotak Yang Kita Bawa Sengaja Kita Pakai Sumbatan Sedikit Karena Awalnya Ada Yang Makan Mungkin Dipakai Sarang Tikus Sebelum Diisi Lebah Jadi Ini Lobangnya Besar Kita Sumbat Sedikit Biar Agak Kecil Sedikit Sudah Kita Ikat Dan Kita Posisikan Seperti Ini Kemudian Ini Yang Satu Jadi Kita Sekajak Edukasikan Ini Prem Ini 2 cm Ini Ada 4 Rata Masing-masing 2 cm Lebarnya Dari Prem Ke Prem Yang Lain Ini Kurang Lebih Setengah Centi Celah Setengah Centi Kemudian Ini Bagian Depannya Pintunya Yang Menghadap Kedepan Yang Kalau Bagian Atasnya Ini Rimbun Ini Rimbun Sekali Nah Seperti Ini Rimbun Tetapi Bagian Atasnya Kita Sengaja Dirimbunkan Dan Tidak Dipotong Hanya Bagian Depannya Kita Pohonnya Direbahkan Seperti Ini Nah Jadi Rimbun Tetapi Ada Celah Celahnya Lumayan Besar Karena Disini Kotak Kita Simpan Tiga Jadi Bagi Lebah Yang Mencari Kotak Untuk Bersarang Sangat Mudah Keluar Masuk Dan Mudah Juga Menemukan Dan Ini Lokasinya Kalianra Semua Ini Pegatasinya Kalianra Sedangkan Sudah Mulai Tumbuh Bunga Bunga Kalianra Jadi Semakin Banyak Kalianra Semakin Banyak Lebah Yang Mencari Nektar Dan Polen Disini Otomatis Nanti Walaupun Tidak Ada Lebah Liar Yang Masuk Satu Sarang Pindah Mungkin Kita Akan Nunggu Lebah Yang Mecah Koloni Nah Mecah Koloni Itu Biasanya Ke Lokasi Yang Dimana Dia Mencari Sumber Pakan Nekar Dan Polen Yang Lokasinya Padat Sumber Pakannya Padat Dan Di bawahnya Itu Ada Sumber Air Selokan Cukup Besar Air Bersih Dari Hutan Mungkin Seperti Ini Kita Akan Tutup Dulu Nah Ini Sudah Selesai Ini Pakai Tutup Juga Terlindung Ini Juga Dan Ini Juga Jadi Dari Tiga Ini Kita Akan Jadikan Percobaan Dari Jenis Kayu Sembarang Dengan Kekeringan Yang Sembarang Juga Dengan Kayu Yang Disukai Lebah Kayu Yang Disukai Lebah Dan Kekeringan Yang Sudah Disesuaikan Dan Satu Hal Lagi Mungkin Terlihat Sepele Tetapi Menentukan Ini Di Dalam Ini Ada Batang Kayu Sebagai Ganjal Dan Ada Rongga Itu Untuk Menghalau Apabila Ada Semut Jadi Kotak Ini Tidak Akan Berhasil Di Isi Lebah Apabila Semut Bersarang Apabila Ada Rongga Seperti Ini Biasanya Semut Tidak Mau Kalau kita Langsung Tutup Tanpa Ada Rongga Di Selah Atas Ini Bakal Ada Semut Yang Bersarang Biasanya Seperti Itu Mungkin Itu Yang Bisa Sampaikan Mudah Bermanfaat Bisa Ditiru Dan Bisa Diaplikasikan Mohon Maaf Bukan Bermaksud Menggurui Kita Hanya Berbagi Pengalaman Berbagi Apa Yang Kita Tahu Semoga Bisa Diaplikasikan Dimanfaatkan Untuk Diterapkan Dimanapun Saudara Sekalian Berada Terutama Petenak Lebah Pemula Dan Yang Pertama Dan Paling Utama Semoga Kita Diberi Kelepangan Rizki Diberikan Kemudahan Dalam Mencari Lebah Usaha Untuk Mencari Koloni Lebah Dan Diberikan Kesehatan Tidak Berlama Lama Karena Cuacanya Semakin Mengkhawatirkan Kita Akan Cepat Pulang Mungkin Terima kasih Selalu Mengikuti Madu Maribaya Apabila Video ini Bermanfaat Silahkan Like Share Dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi